Masyarakat kini bisa memperoleh daging sapi seharga 80 ribu rupiah per kilogram pada pasar murah Kementerian Pertanian. Hal itu sejalan dengan perintah Presiden Jokowi Dodo kepada Menteri terkait agar harga daging sapi di pasar bisa dibawah 80 ribu rupiah per kilogram. Harga daging sapi 80 ribu rupiah per kilogram ternyata bukan sebatas mimpi Presiden Jokowi Dodo. Saat ini masyarakat dapat membeli daging sapi dengan harga 80 ribu rupiah per kilogram. Seperti di Bogor, Jawa Barat, ratusan warga rela mengantri sejak pagi demi membeli harga daging sapi di bawah harga pasar. Saat ini harga daging sapi di pasar mencapai 120 ribu rupiah per kilogram. Artinya warga dapat menghemat 40 ribu rupiah jika membeli di pasar murah daging sapi yang diselenggarakan Kementerian Pertanian ini. Pasar murah Kementan merupakan upaya konkret pemerintah menurunkan harga daging sapi di pasar. Hal ini sejalan dengan perintah Presiden Jokowi agar harga daging sapi di Indonesia harus dibawah 80 ribu rupiah per kilogram. Meski impor menjadi salah satu jalan yang harus ditempuh untuk mewujudkannya. Jokowi juga tidak ingin pusing dengan permainan mafia daging selama ini. Jokowi optimis harga daging sapi bisa di bawah 80 ribu rupiah per kilogram jika ada keseimbangan antara pasokan dan permintaan. Yang paling penting, supply dan demand ini diatur harga pada posisi yang baik untuk konsumen, untuk rakyat, untuk masyarakat. Nanti dilihat, minggu kedua. Kan barangnya baru datang minggu pertama. Nanti dilihat. Pasar murah daging sapi digelar secara serentak di seluruh Indonesia. Hingga harga daging sapi di pasar bisa di bawah 80 ribu rupiah per kilogram. Tim Liputan, Berita 1